Lalu kita balik listanya ada di bawah ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hari ini kita akan membuat pastry Bagaimana cara melipatnya? Mari kita lihat video berikut ini Oke, ini ada 1 kg adonan pastry yang sudah siap Kita siapin trigu untuk tamuran Kita siapin butter, butter coarse fat untuk pastry Ini butter khusus yang sudah saya gilas ya Nanti saya masukkan ke dalam adonan pastry Kita gilas Ini cara ini Siapin trigu untuk tamuran Siapin rolling pinnya Saya pakai rolling pin seperti ini Tapi bisa juga pakai rolling pin kayu Bebas ya Agu didurut dulu mejanya Lalu kita gilas Kita lebarin Terima kasih telah menonton! Lalu kita balikan Lalu kita balikan Kita sesuaikan dengan ukuran butternya Kalau kira-kiranya segini Bisa muat Untuk-untuk seperti amplop Lalu kita Masukkan butter yang sudah digeras tadi ini Kira-kiranya ke dalam Seperti amplop ya Seperti amplop ya Seperti ini Taburin trigu biar tidak lengket Karena akan kita balik Selanjutnya kita balik Untuk memulai Penggilasan yang pertama Kita akan memulai penggilasan yang pertama Hati-hati Jangan sampai bocor Butternya Karena itu yang berpengaruh terhadap Sekarangnya Nah Untuk lebih keras Terhadap lapisan-lapisannya Setelah pelipatan ini Ini pelipatan yang pertama ya Satu Dua Setelah pelipatan ini Kita bisa masukkan freezer Kurang lebih selama Satu menit Agar Lapisannya Kokoh Sempurna Oke Setelah dua menit Kita masukkan ke dalam freezer Kita gilas untuk yang kedua kali Kalau dirasa terlalu berat Adanya ini Bisa didiamkan Sumpu-sumpu Anggur di tempat ini Beberapa menit Lalu kita gilas lagi Tetap hati-hati Agar Butternya tidak keluar ya Selamat menit Oke saya mau cukup Untuk lipatan kedua Saya rasa sudah cukup Kita balik terlebih dahulu ya Oke Lalu kita lipat Lipat double Ya lipat single Seperti ini Seperti handuk Lalu kita balik Lipatannya ada di bawah ya Kita gelas lagi Ini sudah lipatan kedua Kalau sudah lipatan seperti ini Kita masukkan lagi ke dalam freezer Selama 2 menit Kita masukkan di freezer dulu Agar setiap lapisannya Oke Oke pemirsa Ini adonannya sudah dimasukkan ke dalam freezer Selama 2 menit Kita gelas lagi Untuk lipatan yang ketiga Karena peselit itu Saya menggunakan 3 lipatan Oke Ini sudah lipatannya kedua tadi ya Sudah kita lebarin Kita balik Ini sekarang kita menjalankan lipatan yang terakhir Lipatan yang ketiga Seperti ini Lalu kita simpan lagi di freezer Selama 2 menit Tapi kalau mau langsung juga tak apa Sebenarnya ya Kita bisa langsung aja Nah ini sudah 3 kali lipatan Oke bagi lovers Demikian tadi proses pembuatan kulit pastri Kalian boleh coba di rumah dengan resep masing-masing Tapi jangan lupa tipsnya tadi Cara melipat pastrynya Seperti itu ya Oke Thank you for watching See you in the next video